Halo, jumpa lagi di vlog kita Kali ini kita ada di Kuala Lumpur Dan mau menuju kota Ipoh Ipoh adalah kota di negara bagian Perak, Malaysia Yang lokasinya kurang lebih 200 km Di utara Kuala Lumpur Nah, buat menuju ke sana Teman-teman bisa naik bis atau kereta Di perjalanan kali ini Kita mau kasih tau caranya Kalau teman-teman pilih naik kereta Pertama-tama, sebelum berangkat Tentunya kita harus beli tiket dulu Untuk beli tiketnya, teman-teman bisa kunjungi website Online.ktmb.com.my Pilih titik keberangkatan KL Sentral Dengan tujuan Ipoh Perak Harga tiketnya start dari Rp30-Rp40 Tergantung kelas keretanya Dan sekarang kita udah ada di KL Sentral Untuk siap-siap berangkat Sekarang kita udah ada di KL Sentral Kita mau menuju Ipoh Kita maik kereta KTM Antar kota Ini kita disini nih Masuknya Jadi kereta kita jam 11.30 Ini masih jam 10.26 Katanya nanti kita bisa boarding Kalau udah jam 11.10 Kita tunggu dulu ya Kereta yang ada disini tuh lumayan banyak Gak cuma tujuan Ipoh aja Makanya bisa dilihat ya Banyak banget yang nunggu disini Sambil nunggu waktu boarding Aku mau nyobain kopi yang tadi sempet beli di Sevel dulu Dari yang tadi sempet jajan dulu di Sevel beli kopi Namanya Origina Katanya sih asli buatan Malaysia Kita cobain ya ini tuh saya double X preso karamel macchiata biasanya pahit dan gulanya sedikit banget kayaknya soalnya gak terlalu manis biasanya beli kopi-kopi kemasan ini kalau di Jakarta kan manis banget ya ini ternyata bahkan di nutrition di nutrition fake nya gak ada gulanya ini ada tapi cuma 4 gram 4 gram lagi kalau di Jakarta tuh kayaknya beli americano aja bisa belasan setelah tiba waktunya boarding kita bakal dipersilakan untuk masuk ke peron yang letaknya ternyata ada di lantai bawah dan ini dia penampakan keretanya udah menunggu nah ini dia salah satu kekurangan naik kereta dibanding naik bis yaitu bagasinya yang kecil jadi kita gak bisa bawa kopar gede-gede ya kalau naik kereta kita bakal melewati 13 stasiun antar kota dengan total perjalanan kurang lebih 200 km di dalam keretanya ada stop kontak di bawah masing-masing kursi tapi tentunya mode colokannya standar Malaysia ya yang 3 soket gak kayak di Indonesia selain itu infonya sih ada free wifi tapi pas aku cobain gak konek sama sekali jadi kita nikmatin pemandangan aja ya nah ini dia pemandangannya selama masuk di wilayah Kuala Lumpur pemandangannya kurang lebih masih pemandangan pemukiman urban baru setelah tiba di luar kota pemandangannya asri kehijauan mirip-mirip kereta ke Jawa Tengah ya gimana perjalanannya dan setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam 40 menit kita sampai juga di Ipoh akhirnya sampai stasiunnya ternyata gak terlalu besar ya kalau dibandingin kurang lebih hanya seukuran stasiun Bogor nah itu dia catatan perjalanan kita naik kereta ke Ipoh tungguin episode berikutnya jalan-jalan kulineran di kota Ipoh dadah jalan-jalan kulineran di kota Ipoh selamat menikmati Terima kasih.